Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran yang terjadi di pabrik plastik di Pati, Jawa Tengah hingga tadi malam belum dapat dipadamkan. Sementara di Jakarta, sebuah mobil bak terbuka milik penjual pasi bulat, hangus terbakar di kawasan Bundorang Hotel Indonesia. Bersama saya, Bidik Ritami, inilah News Malam, Selengkau. Terbalik informasi dari Aceh Pemirsa, 4 unit ruko di Komplek Pasar Ikan Lama Biruan, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Pemirsa Timsar gabungan di Bantu Nelayan berhasil mengevakuasi 2 ADK kapal ikan KML Ragung yang tenggelam di perairan laut Eretan Wetan, Indra Mayu, Jauh Barat. Sementara 1 ADK hilang dan masih dicari. Petres Kim Polres Metro Jakarta Selatan kembali menangkap satu orang lagi terkait pembunuhan Vicky Firlana yang jenazahnya ditemukan di TPU Koper Ulu Jami, Jakarta Selatan. Selain berperan mencari eksekutor, pelaku juga turut serta menghabisi nyawa korban dengan cara memegangi dan mencekik korban. Makam penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langka nonaktif dibongkar polisi. Pembongkaran dilakukan untuk mendalami kasus penganiayaan yang diduga dialami oleh kedua korban. Aturan Menteri Ketenaga Kerjaan mengenai pencairan dana jaminan hari tua yang bisa dicairkan pada usia 50 tahun menuai pro dan kontra. Bahkan para buruh mengancam akan terjun ke jalan jika peraturan itu tidak dibatalkan. Sementara itu, Pemirsa Juru Bicara Menteri Ketenaga Kerjaan Dita Idasari mengatakan laporan baru pencairan jaminan hari tua merupakan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Untuk para pekerja yang terkena PHK, Dita menjelaskan akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga 6 bulan pasca di PHK. Berikut keterangan Dita Idasari dalam dialog di Anyu Sore tadi. Petisi menolak permenakar nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua hingga pukul 90-an remaja pelaku tawuran di Palembang. Informasi selengkapnya, usah jadat 2 pelajar di Batam, Kepulauan Riau ditangkap lantaran nekat membobol sebuah minimarket. Saat diinterogasi, keduanya mengaku mencuri karena kecanduan game online. Sementara di Banten, pemirsa, gangster kembali berulah di Kabupaten Tangerang. Berbekal senjata tajam dan membabi buta, menyerang warga hingga ke rumah. Tugas atau PP menyegel sejumlah restoran dan kafe di Jakarta yang melanggar ketentuan PPK. Pemirsa untuk menekan laju penularan COVID-19, terutama varian Omikron. BNPB bagi-bagi masker gratis di sejumlah titik di Jakarta. Aksi bagi-bagi masker ini berlangsung selama 3 hari sejak kemarin. Pemirsa, mohon maaf informasi yang Anda saksikan tadi adalah mengenai penyemprotan disinfektan di Suteragung. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, untuk menekan laju penularan COVID-19, terutama varian Omikron. BNPB bagi-bagi masker gratis di sejumlah titik di Jakarta. Aksi bagi-bagi masker ini berlangsung selama 3 hari sejak kemarin. Pemirsa seorang bocah di Tegal, Jawa Tengah, tewas akibat hanyut terbawa arus. Hingga penularan terjadi di pabrik plastik di Parti, Jawa Tengah hingga tadi malam belum dapat dipadam kam. Banyaknya material pembahan dasar plastik dan kertas ini membuat keubaran api sulit dikendalikan. Terima lahan miliknya diambil alih proyektor Cineria Jagorawi. Di seksi tiga tanpa izin, warga memblokade ruas jalan raya kerukut kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa logo Wonderful Indonesia terpasang di sayap depan dua motor pembalap Gresini Racing yang akan tampil dalam MotoGP 2022 Mandalika. Pemasangan logo ini menjadi bentuk kolaborasi Kemenparekraf dan Gresini Racing dalam mempromosikan wisata Indonesia. Warga Lombok Tengah yang ingin menyaksikan berita MotoGP memiliki beragam cara agar tetap bisa menonton pembalap idola berlaga. Warga rela mendaki bukit dekat lokasi pemakaman agar bisa melihat sebagian besar sirkuit. Para dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia, diciptikan terbaru Jurassic World Dominion. Sanjermong harus bersusah payah mengalahkan Rena pada pekan ke-24 Ligue 1. PSG menang tipis 1-0 lewat gol yang diciptikan jelang akhir lagah. Di last, El Shea pada pekan ke-24 La Liga. Pasukan Julen Lopetegi menang dua gol tanpa balas. Beralih ke basket NBA, Denver Nuggets takut kalah bertandang ke markas Boston Celtics dalam lanjutan musim regular NBA. Nuggets kalah dengan skor 108-102. Regular NBA, Chicago Bulls meraih kemenangan 134-122 atas Minnesota Timberwolves. Bulls menang berkat performa gemilang dari DeMar DeRozan. Pemirsa atlet ice skating profesional asal Kanada, Elas Balde, tidak hanya sekedar berkompetisi pada Olimpada Musim Dingin di Beijing, China. Namun pada penampilannya, ia juga membawa pesan keberagaman saat muncur di atas es dengan diiringi lagu hip-hop. Pemirsa di tengah konflik, Myanmar merayakan hari persatuan ke-75. Pada perayaan kali ini, ratusan tahanan diberikan amnes. Salah satu gunung berapi paling aktif di Eropa, gunung Etna, berperrupsi hingga memicu petir vulkanik. Fenomena petir vulkanik ini jarang terjadi pada gunung yang berada di Italia itu. Dinanti sekian lama, Universal Pictures akhirnya merilis cuplikan dari film Jurassic World Dominion. Sequoia kelima Jurassic Park itu menampilkan para dinosaurus yang hidup berdampingan dengan manusia di era modern, serta kembalinya para pokok di film pertama. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup Anyu Semalam pada hari ini. Kita percaya, pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan juga vaksinasi. Saya Bibi Kriasami dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.